Halo apa kabar semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo Jadi di video kali ini, saya akan membahas Honda Scoopy Yang warnanya sudah di stop produksi oleh AHM Yaitu Scoopy Fashion Creme Jadi kawan-kawan, AHM baru saja merilis 8 warna terbaru Scoopy versi 2022 Dan khusus untuk versi Fashion Yang awalnya terdapat warna Fashion Creme dan Fashion Blue Kali ini untuk yang warna Fashion Creme sudah ditiadakan atau di stop produksi Dan diganti dengan warna Fashion Black Jadi untuk versi 2022, versi Fashion terdapat 2 warna Yaitu Fashion Blue dan Fashion Black Jadi buat kalian yang sekarang sudah pakai Scoopy Fashion Creme ini Wajib berbangga atau boleh berbangga ya Karena untuk warna Fashion Creme dipastikan di tahun 2021 akhir atau versi 2022 Sudah tidak ada lagi Jadi bisa dibilang limited Jadi ketika kalian mengendarai Scoopy di jalan warna Fashion Creme itu bakal jarang Nah mungkin alasan AHM merubah warna Creme menjadi warna hitam orange Itu mungkin ya karena Dari segi penjualan memang Fashion Creme ini jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya Memang agak sedikit kurang peminatnya Dan buat kalian yang mungkin baru berencana melakukan pembelian Honda Scoopy Fashion Creme Untuk sekarang ini tentunya Andaikan masih tersedia Itu pun unit yang sisa ya Yang memang masih ada di dealer Tapi untuk kedepannya Buat kalian yang berencana mau beli Fashion Creme Tentunya sudah tidak ada kawan-kawan Dan dirubah menjadi warna hitam atau Fashion Black Jadi untuk Fashion versi 2022 khususnya yang warna Creme Dirubah menjadi warna hitam Bisa dibilang warnanya itu berbanding terbalik ya Yang awalnya untuk versi Fashion Creme ini Warnanya lebih menyala dan lebih ngejreng tentunya Nah untuk versi 2022-nya Fashion Black justru malah warnanya Jadi lebih gelap dan lebih maco sih ya Jadi memang perbandingannya yang awalnya warnanya lucu, cerah Berubah menjadi warna yang lebih maco Nah untuk Fashion Creme Jika kita melihat warnanya memang hampir keseluruhan ini krem kawan-kawan Untuk bodi depannya Full Creme Dan Creme-nya ini glossy Jadi bukan Dove Nah di bagian sampingnya terdapat balutan stripping Paduan oran dan coklat tua disini Dan terdapat tulisan S menggunakan warna putih Di bagian fendernya atau sparkboard-nya menggunakan warna krem Nah di bagian kaki-kaki Khusus versi Fashion memang tidak ada warna lain Seperti stylish dan prestis Jadi warnanya tetap hitam Hingga ke bagian tabung shock-nya Kemudian untuk bagian body bawahnya sini Ini juga full Creme Kemudian ada garis Jadi garisnya ditarik dari bagian depan lanjut ke belakang Disini ada pemutus Menggunakan warna orange dan coklat lagi lanjut Jadi untuk strippingnya sendiri menggunakan paduan warna coklat dan orange disini ya Terdapat tulisan S yang sangat besar Untuk bodi bagian belakangnya ini full Creme kawan-kawan Glossy tentunya Nah di bagian emblemnya yang bertuliskan Scoopy Ini menggunakan warna krum Di bagian behel belakangnya menggunakan warna silver Nah untuk penampakannya dari bagian bodi belakangnya seperti ini Mampunya bulat, merah, mikanya full Creme hingga ke bagian belakang Nah di bagian cover CVT Berbeda dengan versi Fashion dan Stylist Yang menggunakan warna silver Untuk yang Fashion ini menggunakan warna hitam Kemudian di bagian velgnya hitam Jadi keseluruhan bagian kaki-kaki Baik bagian depan atau belakang full hitam dan bodinya full Creme Nah di bagian joknya ini menggunakan warna coklat atau brown kawan-kawan Kemudian di bagian deck depan atau belakangnya Di depan dan belakang sini Ini menggunakan warna silver Nah full silver Kemudian step floor-nya menggunakan warna coklat Nah di bagian batok kepalanya Depannya dia krem ke belakang juga krem Jadi dia melingkar ya Di bagian tengah sini dia melingkar hingga ke bagian belakang full krem Bawanya silver kemudian di bagian ringnya menggunakan warna silver Nah untuk penampakan full bodinya dari scoopy fashion krem seperti ini Yang memang sudah tidak ada warna krem untuk versi 2022 Nah sekarang akan coba saya bandingkan dengan warna terbarunya Yaitu fashion black Nah sekarang kita akan bandingkan dari versi 2021 ke versi 2022 Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal Warnanya itu berbanding terbalik kawan-kawan Yang awalnya warnanya itu smooth Warnanya kalem Krem Dan terlihat lebih ngejreng Tapi untuk versi 2022 Warnanya lebih ke gelap ya Hitam dan maco Jadi kita mulai dari bagian batok kepala Untuk versi 2021 Di sini kan terdapat paduan warna ya Paduan antara silver dengan krem Yang menyala atau mengkilap Sedangkan untuk versi 2022 Di bagian batok kepalanya ini full hitam Hingga ke bagian deck depannya Yang awalnya silver berubah menjadi hitam Kemudian di bagian step floor Yang awalnya coklat berubah juga menjadi hitam Hingga ke bagian deck belakangnya sini Jadi full di bagian deck sini Full hitam Hitam kemudian Yang berbeda di bagian warna tutup lacinya Nah untuk versi 2021 Ini kan satu warna ya Silver semua Tapi untuk versi 2022 Dia paduannya hitam Yang berbeda di bagian tutup raknya Menggunakan warna orange Jadi paduannya hitam dan orange Kawan-kawan Kemudian di bagian bodi depan Untuk versi 2021 Ini full krem Yang sekarang berubah menjadi warna hitam Jadi yang awalnya warnanya menyala Berubah menjadi gelap ya Hitam Di bagian sparkboard atau fendernya juga Full hitam Kemudian di bagian kaki-kaki Karena ini yang versi non-keyless atau fashion Jadi masih menggunakan warna hitam Bukan warna lain seperti Stylis atau prestis ya Jadi hitam di bagian kaki-kaki Nah kemudian Di bagian batas fairing ke bawah Jadi di bagian fairingnya sini Ada pembatas Ini dia Ini body yang terpisah Untuk versi 2022 Atasnya hitam Bawahnya orange Orange full Hingga ke bagian belakang Nah disini Ada body pemisah lagi Antara bagian deck bawah Dan body atasnya Jadi di bagian sini dia orange Putus kemudian ke atas Ini full hitam Nah disini terdapat Balutan stripping yang ukurannya memang cukup besar Terdapat tulisan cool Nah kemudian di bagian emblemnya masih sama Menggunakan warna krum dan agak gelap sih ya Nah yang berbeda lagi di bagian joknya Yang awalnya menggunakan warna coklat Untuk versi 2022 menggunakan warna full hitam Hingga ke bagian behel belakangnya Behel belakangnya yang awalnya silver berubah menjadi hitam Jadi full bodinya kawan-kawan hitam Hingga ke bagian belakang sini Nah yang berubah di bagian warna atas ini Kalau untuk yang versi krem ini kan full krem ya Tapi untuk yang versi fashion black Bawahnya dia hitam Di bagian atas ini ada body kecil pemisah Menggunakan warna orange Jadi memang untuk versi 2022 Dominan warnanya lebih ke hitam Dan ada pemanis warna orange Itu sih kesimpulannya Kemudian di bagian cover CVT nya Cover filter udaranya Kaki-kaki belakangnya full hitam Jadi memang yang awalnya warnanya menyala Warnanya kalem berubah menjadi warna yang gelap dan macho Untuk versi 2022 nya Kemudian kemarin banyak banget yang nanya ke saya Apakah versi 2022 sudah bisa dipesan Atau sudah bisa diinden Tentunya sudah bisa kawan-kawan Walaupun ini baru bulan Desember Tapi sudah bisa dipesan Jadi andaikan kalian beli di bulan Desember Atau 2021 akhir Inden 1 atau 2 bulan Unitnya turun di tahun 2022 atau Januari Maka nick yang ada di STNK Tentunya akan berubah menjadi 2022 Walaupun kalian pesannya di 2021 akhir Tapi karena inden nunggu lama Datangnya Januari atau Februari Tetap nicknya akan berubah 2022 Dan warna yang akan kalian dapat Juga warna 2022 Nah jadi buat kalian yang masih nanya ke saya kemarin Apakah sudah bisa diinden Tentunya sudah bisa diinden Seluruh Indonesia Dan untuk Scoopy sendiri Memang tidak ada unit yang ready Semuanya wajib inden Estimasi waktu 1-2 bulanan Itu kawan-kawan Oke mungkin cukup sekian video kali ini Seputar pembahasan Scoopy Fashion Creme Jika dibandingkan dengan Scoopy Fashion Black Versi 2022 Semoga video ini bermanfaat Dan informatif tentunya Dan buat kalian yang berencana Melakukan pembelian Honda Scoopy Semua versi Khusus area Jabotabek Bisa hubungi kontak marketing Yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi Oke mungkin cukup sekian Nantikan video-video saya yang selanjutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati